Ada begitu banyak striker yang berhasil tampil maut di musim ini. Meski pandemi menyebar, torehan gol mereka masih tetap menakjubkan. Beberapa dari mereka bahkan sempat cedera, tapi masih mampu tampil gemilang. Diprediksi mereka masih bisa tampil bagus di tahun 2021. Cetak gol akan memprediksi striker yang setidaknya mencetak 30 gol di tahun 2021. Ciro Immobile Nama pertama dalam daftar ini ada striker tajam Lazio, Ciro Immobile. Walaupun usianya sudah 30 tahun, Immobile masih menunjukkan kalau kemampuannya di sektor serang masih sangat buas. Di musim kemarin, Immobile mencatatkan 37 penampilan seri A dan sukses mencatat 36 gol. Perolehan ini masih ditambah 1 gol lagi di Coppa Italia dan 2 gol di Europa League. Total, Immobile sudah mengumpulkan 39 gol dalam satu musim. Kemampuan Immobile dalam membombardir gawang lawannya memang luar biasa. Dia bahkan ngerai hat-trick pada laga melawan Sampdoria dan Hellas Verona. Di musim ini, Immobile masih tampil sama tajamnya dengan musim yang lalu. Dari 12 laga seri A, dia sudah mencatat 9 gol. Immobile juga sudah menyumbangkan 5 gol dalam 4 laga Liga Champions. Sehingga total golnya menjadi 14 gol. Immobile menunjukkan kalau dia masih berstatus sebagai pria Italia yang paling tajam saat ini. Dari 12 laga seri A, Immobile cuma absen mencatat gol di 3 laga saja. Target 30 gol sangat bisa diraihnya di musim ini. Cristiano Ronaldo Nama kedua dalam daftar ini adalah pesaing Ciro Immobile di panggung seri A, Cristiano Ronaldo. Main di Juventus, bikin Ronaldo terbantu dalam upaya mencatat banyak gol. Pada musim lalu, Ronaldo sukses menyarankan 31 gol dalam 33 pertandingan di seri A. Selisih 5 gol dari gol seri A milik Immobile. Koleksi gol Ronaldo tersebut belum ditambah dengan golnya di Liga Champions dan Coppa Italia. Di Champions League, Ronaldo mencetak 4 gol sementara Coppa Italia 2 gol. Total, Ronaldo sukses melesakan 37 gol dalam satu musim. Di musim ini, Ronaldo bisa tampil lebih gacor dari musim sebelumnya. Sempat terjangkit virus corona, Ronaldo berhasil sembuh dan kembali menjadi mesin gol. Dari 10 pertandingan seri A, Ronaldo sudah mencetak 12 gol. CR7 cuma absen mencetak gol dalam 3 laga saja. Sisanya, Ronaldo mencetak 1-2 gol setiap kali dimainkan. Jumlah gol ini masih ditambah dengan golnya di Liga Champions. Dalam 4 laga, Ronaldo sudah mencetak 4 gol. CR7 bahkan sudah melesakan 2 gol ke Gawang Barcelona, klub rival abadinya Lionel Messi. Total, Ronaldo sudah mencetak 16 gol dari 14 pertandingan. Kalau catatan ini terus stabil, Ronaldo berpotensi memenangkan sepatu emas di musim ini. Kilian Mbappe Nama ketiga dalam daftar ini ada pemain dengan nilai pasar tertinggi, yakni Kilian Mbappe. Pemain muda asal Perancis ini jadi bintang utama kehebatan Paris Saint-Germain dan timnas Perancis. Mbappe sudah mencuri perhatian dunia sejak masih main di Monaco. Waktu itu dia mencetak banyak gol dan membawa Monaco ke pencapaian tertingginya, termasuk tampil tangguh di Liga Champions. Pada musim lalu, Mbappe berhasil mencatatkan 20 pertandingan Ligue 1 dan nyetak 18 gol. Torehan ini masih ditambah dengan golnya di berbagai kompetisi lain. Dari Coupe de France, Coupe de la Ligue, sampai Trophy des Champions, Mbappe tidak pernah absen untuk mencetak gol. Belum lagi tambahan golnya di Liga Champions. Total di musim lalu, Mbappe sukses mencetak 30 gol dalam 37 pertandingan. Angka tersebut terbilang luar biasa, pasalnya Mbappe sempat mengalami cedera yang maksa dirinya harus absen selama 1 bulan lebih. Di musim ini, Mbappe sudah nyetak 12 gol dalam 13 pertandingan Ligue 1 Perancis. Dia menyumbang 2 gol dalam 5 laga Champions League. Jadi totalnya, Mbappe sudah mengoleksi 14 gol. Asal gak cedera, 30 gol sudah pasti tercapai. Erling Haaland Nama keempat dalam daftar ini ada superstar baru asal Norwegia, Erling Haaland. Nama Haaland sudah jadi fenomena sejak masih main di RB Salzburg. Waktu itu, Haaland tampil seperti monster. Dari 14 pertandingan Liga, dia sukses mencetak 16 gol. Torehan ini masih ditambah dengan penampilannya di Liga Champions dan OFB Cup. Di Champions League, Haaland mencetak 8 gol dalam 6 pertandingan. Sementara di OFB Cup, Haaland melesakan 4 gol dalam 2 laga. Pindah ke Borussia Dortmund, Haaland melanjutkan rantai golnya. Di Bundesliga, Haaland mencetak 13 gol dalam 15 pertandingan. Torehan itu masih ditambah dengan 2 golnya di Liga Champions dan 1 gol di DFB Pokal. Total sepanjang musim 2019-2020, Haaland mencetak 44 gol. Di musim ini, Haaland tampil sama gilanya. Dia sudah mencetak 10 gol dalam 8 pertandingan Bundesliga, 6 gol dari 4 pertandingan Liga Champions, dan 1 gol di DFB Super Cup. Total, Haaland sudah nyetak 17 gol cuma dalam 14 pertandingan. Kalau tradisi gol ini terus berlanjut, target 30 gol adalah hal yang mudah bagi Erling Haaland. Kemarin, dia baru memenangkan penghargaan FIFA Golden Boy 2020. Dalam penghargaan itu, Haaland ngalahin pemain muda top seperti Ansu Fati di Barcelona, Mason Greenwood di Manchester United, sampai Jadon Sancho yang jadi tandemnya di Borussia Dortmund. Robert Lewandowski Di nama kelima sekaligus yang terakhir dalam daftar ini, ada raja dari seluruh raja gol, Robert Lewandowski. Walaupun sudah 32 tahun, Lewandowski masih jadi memak menakutkan di lini pertahanan tim lawan. Pada musim lalu, Lewandowski sudah mencetak 34 gol dalam 31 pertandingan Bundesliga. Jumlah ini memang sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ditambah dengan koleksi golnya di kompetisi lain. Di Champions League, Lewandowski mencetak 15 gol dalam 10 pertandingan. Kemudian di DFB Pokal, Lewandowski menambah 6 gol dalam 5 pertandingan. Sehingga total gol Lewandowski mencapai 55 gol. Catatan luar biasa ini bikin Lewandowski layak menjadi pemain terbaik dunia. Dia meraih penghargaan FIFA Best Player 2020 mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Di musim ini, Lewandowski sepertinya masih menguasai dunia. Dalam 12 pertandingan Bundesliga, dia sudah mencetak 17 gol. Kalau ditambah dengan 3 golnya di Liga Champions, Lewandowski sudah mengoleksi 20 gol. Apalagi Lewandowski main di Bayern München yang menjadi tim terkuat saat ini. Kalau cuma 30 gol, rasanya Lewandowski cuma perlu nyetor gol Bundesliganya. Sebab dia sangat gacor di kompetisi dari Jerman tersebut. Itulah sejumlah penyerang yang diprediksi bakal tampil gacor di musim ini. Tidak ada nama Lionel Messi karena melihat performanya di sepanjang tahun 2020 yang menurun. Punya nama lain yang kamu prediksi bisa nyamain atau ngelebihin catatan gol mereka? Coba tulis namanya di kolom komentar.